As-salatu mahallul munajah Sholat itu isinya apa? Jeroannya apa? Mahallul munajah Tempat munajat Ini munajat itu sudah jadi bahasa Indonesia Cuma munajat bahasa Indonesia terlalu umum Apa arti munajat, Bang? Memohon Memohon Itu kan biasa saja kan Karena munajat itu, saya kalau sudah akrab sama orang Itu saya bisik-bisik sama dia, itu namanya munajat Saking akrabnya Kita sudah bercengkrama, suka-suka Sudah itu munajat Udah lepas Jadi apa yang di dalam diri saya Saya lepaskan Mahallul munajah Sholat itu adalah Fasilitas dari Allah Untuk melepas bebanmu Sampaikan semuanya kepada Allah Itu mahallul munajah Itu dia Lalu Ma'din itu tambang Ma'din ini tambang Tempat Sumber Maka ada disebut Jannat wa adan Itu sorga sumber Tambang semua ada di situ Yang indah-indah Yang berharga Al-Musawfah Dari kata Sofah Apa arti Musawfah Kebeningan Kebeningan apa? Kebeningan ma'rifat Ada di sholat semua tuh Mulai dari awal Ninyat Takbir Sampai Assalamualaikum Gak ada lepas Daripada dua ini aja Munajah Musawfah Cuma sholat kita kan Belum sampai di situ kan Jadi antum Yang udah sholat Jangan Suzuon nama orang Yang belum sholat Di luar sana Belum tentu sholat kita Sampai ke level ini Kira-kira begitu Tattassi'u fiha Mayadinul asrar Di dalam sholat itu Meluaslah Medan-medan rahasia Asrar Jadi ma'rifat itu Isinya apa? Namanya asrar Rahasia 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 Sir Asir itu yang ada Dalam orang berbisik Mungkin gak bisik-bisik Ngomong yang biasa Eh dateng dong Ada yang mau ngomong Asik nih gitu Ngomong seru nih Itu namanya munajah Kita ini kan Membayangkan Allah Selalu tegang Allah itu Kohar Mana ma'rifat Kohar nih Muntakim Allah itu tegas Jebar Suka Apa? Yang tegas-tegas lah Kita jarang Membayangkan Allah yang Rahman Rahim Rahman rahim itu Ya itu sayang-sayang Sayang sama Sayang sama hambanya Suka nyandain hambanya Kalau bahasa maulana itu Allah itu suka nyandain hambanya Tapi karena kita ini Kurikulum neraka Ya begini jadinya Dikit-dikit Anaknya neraka Ini neraka loh Kamu gini neraka loh Disiksa Allah Jadi kapan kita menanamkan Rahman rahim Ini udah kolbu anak Ya gak? Betul gak? Ada gak ayat Bismillah Al-Qahar Al-Jabbar Ada gak? Dengan nama Allah Yang maha memaksa Lagi maha merubah Dengan Dengan Perubahan yang Yang drastis Kan Jabbar itu Perubahan yang cepat Jadi kalau Ada orang Kok berubah cepat Itu Nurul Jabbar Kena ke dia Ada gak teman kita Tiba-tiba berubah Bukan teman kita Kita kali ya Kita yang begitu Ya Saya aja ngerasa Selama pandemi itu Merasakan perubahan luar biasa Ngaji hikam saya Sebelum pandemi Dengan Sebelum pandemi Dan setelah B beda Beda gak Kang Habis Ini yang nyaksiin saya Ngaji hikam dari dulu Sini Musa Sini Musa Sini Beda gak Sini beda lagi kan Itu gak dibuat-buat ya Gimana mau buat orang Kitab gak diapalin Saya aja gak tau Kita mau baca kitab apa Bab apa Itu anugerah Dari Allah SWT Bahwa ilmu itu Kalau kita sudah Koneksi dengan Playstore Rabbani Jabaruti Kan kalau Antum kan Ke Google Playstorenya Playstore yang ada di Buatan Cino Katanya Gak boleh anti Cina Tapi handphonenya Cina semua Samsungannya Pabrikan Cina Tapi anti Cina kan aneh Kalau mau anti Anti sekalian Nah kalau kita kan anti Kita kan cinta dengan Semua makhluk Allah Ar-Rahimun Irhamu fil ar Irhamu kumam fissama Cintai makhluk di bumi Saya masih ingat guru kita Para ahli hadis Menjelaskan Yang di bumi itu Siapa aja Ada manusia Hewat Bukan-bukan gitu Mu'minun Kan Mu'minan Kan Mu'minan Mu'minkah dia Atau dia belum mu'min Itu wajib dicintai Cuma sayangnya Kemu'min dengan Rahimiyah Sayang kepada yang tidak Mu'min dengan Rahmaniyah Itu dibedakan Nanti kita jelaskan Apa perbedaannya Atau mulan abadi Langsung jelaskan Apa beda Rahimiyah Dengan Rahmaniyah Ada perbedaan Jadi kita tetap sayang Tapi porsinya beda Ini bukan ajaran Polarisme Enggak Enggak ada urusan Kita urusannya Ma'as ma'ul husna Baik Lalu dikatakan Di ujung Watas suru kufiha Terbit telah di dalam sholat itu Syawarikul anwar Syawarik Artinya adalah Cahaya Kilawan-kilawan Yang muncul Kalau kita Pagi-pagi Ngeliat syuruk Syuruk Apa yang kita lihat Sebelum keluar itu Kita ngeliat apa Ada Cahaya yang Indah sekali kan Di timur Ketika dia Terbit Itu yang disulut Syawarik Apa namanya Sunrise Sunrise itu Sunrise ma'rifat itu Ada dalam sholat Maka beberapa teman-teman itu Belum zikir Udah usul dalam sholatnya Jadi sholat-sholat yang diberikan Patronnya oleh Mursin-Mursin Antum Mentor-mentor Antum itu Itu jangan dianggap remeh Itu kunci-kunciannya Di sana semua Yang kafe rumi Belum dikasih sholat-sholat itu ya Sabar ya Ada terpraktek-prakteknya Insya Allah Ya